Halo sahabat subscribe, jumpa lagi dengan saya seperti biasa kita akan memantau perkembangan cacing sutra kita ya pada riset ketiga di minggu yang kelima ya sahabat kita lihat disini perkembangannya alhamdulillah walaupun tidak pesat-pesat amat tidak cepat tapi disini terlihat perkembangannya saya cukup bahagia ya melihat perkembangannya bagus lihat seperti biasa air mengalir dengan apa ya normal nah kita lihat disini nah ini alhamdulillah untuk perkembangan di minggu yang sekarang tuh saya sudah melakukan apa namanya perombakan di dalam disitu saya menggunakan sekatan atau kemarin kan minggu yang kemantauan minggu yang keempat ini terbawa arus si cacing setelah saya melihat hal demikian saya memberikan sekatan jadi si cacing biang di tempat ini hasilnya cukup efektif juga ya tuh si cacing tertahan di sekatan saya menggunakan sekatan dengan media ram seperti jenis yang ini ya tuh tinggal di tekuk aja disimpan di bawah nah perkembangannya bisa dilihat sahabat anak-anak banyak sekali telur banyak alhamdulillah termasuk yang bawah kita cek nah yang bawah luar biasa sahabat tuh bisa sahabat lihat sendiri tuh ini bukan indukan ya indukannya cuma berapa persen tapi hampir sekarang hampir sudah 40 persen atau 50 persen semua penuh dengan anakan dan telur bisa lihat pink ke kuning-kuningan tuh yang tengahnya kuning itu adalah telur yang pinknya itu nah yang agak pink-pinknya itu telur yang sudah menetes menjadi anak cacing yang tumbuh baru beberapa mili seperti itu sahabat nah untuk mengiuk kemarin saya belum mengecek yang sebelah sana ya oke kita cek yang sebelah sana kalau minggu kemarin kan tidak tidak di cek ya nah ini perkembangan tuh alhamdulillah kan cukup bagus bisa dilihat alhamdulillah bagus untuk minggu yang kelima tuh oke untuk pemantauan mungkin cukup di sini saja saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat subscribe yang memang mengajukan pertanyaan seperti biasa saya jawab yang bisa yang tidak bisa mohon maaf saya belum bisa menjawabnya dengan apa maksimal ya baiklah untuk pertanyaan yang pertama datang dari Yunita Narulita Narulita selamat datang Kak Yunita ya ini tidak pakai lumpur ya betul Kak Yunita ya ini tidak pakai lumpur tapi kotoran ikan kalau ngendap dah sama kayak lumpur kira-kira kalau pakai air bersih tanpa lumpur bisa tidak makanya makanannya hanya ampas tahu itu pertanyaannya ya sahabat ya jadi begini ya Kak Yunita ya kalau untuk urusan air pakai air bersih saya rasa mungkin saja bisa tapi tinggal faktor kecepatan tumbuhnya piling saya mungkin akan sedikit lebih lamban ya karena memang tidak ada faktor tambahan makanan dari airnya jadi murni makan ampas tahu itu nah dan doakan pula mudah-mudahan untuk ke depan saya bisa riset untuk apa namanya membuat riset dengan menggunakan air bersih dan pakan hanya ampas tahu ya sahabat jadi saya juga sebetulnya penasaran ingin membuat riset yang seperti itu oke Kak Yunita terima kasih pertanyaannya ya pertanyaan berikutnya datang dari Jatong 17 selamat datang ya Kak Jatong 17 ban minta sarannya bang maksudnya mungkin kali ya bang minta sarannya punya saya kok tiba-tiba hilang tanpa sebab ya bang tidak ada yang mati juga tapi kok habis nah oke Kak Jatong 17 ini kasusnya lebih parah ya maksud saya lebih parah dari kasus minggu kemarin yang kalau minggu kemarin ada sahabat subscribe yang memang menyatakan cacingnya tidak bertambah ya terlihat sudah jadi anak tapi tidak ada penambahan ketika dewasanya hanya segitu-gitu aja kalau kasus Kak Jatong 17 ini lebih parah cacingnya jadi menghilang yang ada pun ya makin berkurang mungkin seperti itu ya Kak Jatong ya saya memprediksi disini ada dua apa namanya ada dua penyebab ada dua kemungkinan yang saya prediksikan yang pertama kasusnya seperti kasus punya saya yang riset pertama cacing bagus tapi tiba-tiba menghilang setelah saya telah dan teliti lebih apa namanya lebih lama lagi ternyata apa namanya kena hama yaitu tikus tikus mengambilnya itu tekniknya itu kloninya keseluruhan loh jadi diangkat semua itu yang pertama kemungkinan saya prediksikan terkena hama tikus itu jadi diangkut dibawa terus kemungkinan yang kedua Kak Jatong 17 ya kita lihat dulu dasar dari si cacing cacing seperti yang kita ketahui ya adalah merupakan hewan impertebrata atau hewan tanpa tulang belakang walaupun Kak Jatong disini menyebutkan tidak ada yang mati kalau melihat dasar dari hewan impertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang dia kekuatannya itu pada kulit sebetulnya ya hewan impertebrata kalau mati tidak meninggalkan jejak itu salah satunya apalagi cacing yang memang ukurnya sebesar benang nah itu jadi ketika cacing mati ini kalau kloni sih kelihatan sahabat kalau kloni kloninya sebesar bulat pingpong atau sebesar klereng bisa kelihatan tapi kalau satu matinya satu dua yang terpisah dari kloninya dalam tempo jam dalam tempo singkat ketika terbawa arus dia akan larut dalam air jasadnya itu jadi tidak akan terlihat apa namanya bukti dari kematiannya tidak ada jasad itunya ya jasad cacingnya nah hewan impertebrata itu jadi tidak meninggalkan jasad kalau mati itu apalagi ini terbawa arus kalau terbawa arus ya akan langsung larut dalam air jadi tidak akan meninggalkan jasad seperti itu kajatong 17 mohon maaf kalau jawabannya kurang memuaskan ya saya cuma bisa memprediksi aja seperti itu gitu ya itu kasusnya sama seperti punya saya ya kemungkinan di ambil oleh tikus terkena kemungkinan kedua itu mati matinya hewan impertebrata tidak meninggalkan jasad seperti itu barangkali ada tambahan dari para suhu-suhu para master-master cacing sutra silahkan komen-komen di bawah pasti ada yang lebih berpengalaman saya tampung saran dan masukannya kritikannya sangat membantu bagi kami bagi kita bagi saya untuk lebih bisa mendalami ilmu dalam hal budidaya cacing sutra ini sampai disini perjumpaan kita kali ini sampai jumpa di lain kesempatan dan dengan masih tema dan channel yang sama selamat 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 menikmati